Pemirsa Sprinter Indonesia lalu Muhammad Zohri berhasil masuk final ajang World Athletic Continental Gold Tokyo 2021 yang merupakan test event jelang Olimpiade Tokyo 2020 yang digelar pada minggu malam. 10 pekan jelang dimulainya Olimpiade Tokyo, National Stadium Tokyo, menggelar test event cabang olahraga atletik. Zohri berhasil mencatat waktu 10,3 sampai dengan 4 detik di hit 2 nomor 100 meter putra. Pelari asal Nusa Tenggara Barat itu pun masuk 8 besar dan berhak tampil di final dan juga bersaing dengan 6 pelari tuan rumah serta peraih emas Olimpiade 2004 asal Amerika Serikat Justin Gatling di final. Zohri yang baru menuntaskan pemulihan cedera lutut hanya finis ke-7 dengan catatan waktu 10,4 sampai dengan 5 detik. Sementara Gatling menjadi juara dengan waktu tempuh 10,2 sampai dengan 4 detik. Peringkat kedua ditempati Suhe Tada dengan waktu 10,2 sampai dengan 6 detik dan Yuki Koike yang terpaut 0,0 sampai dengan 2 detik di posisi ketiga. Ini merupakan event pertama yang diikuti Zohri setelah vakum selama 1,5 tahun lantaran pandemi COVID-19.